Ya, sementara itu kekecewaan juga terjadi pada para jama'a calon haji di berbagai daerah atas keputusan pemerintah tidak memberangkatkan haji tahun ini. Padahal jama'a mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan termasuk memenuhi protokol kesehatan. Menetapkan pembatalan keberangkatan jama'a haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Ejriah. Kecewa atas keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jama'a calon haji tahun 2021 dirasakan para calon jama'a haji di berbagai daerah. Keputusan ini pun juga dirasakan oleh pasangan suami istri Minarto dan juga istrinya Nurul Aini, warga desa Candi Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Minarto mengaku kecewa karena tahun ini adalah tahun kedua keberangkatan hajinya ditunda. Tahun 2020 lalu, Minarto pun sudah bersiap-siap berangkat, namun tiba-tiba saja dibatalkan oleh pemerintah. Tahun ini, Minarto diharuskan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam protokol kesehatan agar bisa berangkat haji. Meski seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah ternyata memutuskan tidak memberangkatkan jama'a haji di tahun ini. Tahun ini, mestinya berangkat kali ini tetap ditunda lagi. Tadi pemerintah mengumumkan untuk penundaan yang 2021. Jadi kita pun sudah ada persiapan dari tahun yang 2020, sudah tidak berangkat, sampai sekarang 2021 tidak berangkat lagi. Bagi pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga syurum motor tersebut, keberangkatan haji tahun 2020 dan 2021 ini merupakan kesempatan yang telah ia nantikan sejak belasan tahun silam. Menurutnya, setelah menabung selama beberapa tahun, ia telah melunasi seluruh biaya haji sejak tahun 2011. Sesuai jadwal, Minarto dan istrinya mendapatkan jatah berangkat haji tahun 2020 kemarin, lalu ditunda dan dijadwalkan tahun 2021 ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews, melaporkan.